Ya, bertemu lagi dengan channel Tukan Tracing Channel yang membahas seputar tracing bitmap dan desain grafis menggunakan Corel Draw Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Tentang bagaimana cara membuat sticker racing sederhana Menggunakan sebuah karakter ya Yang sudah dibahas pada video sebelumnya Ya, linknya ada disini jika teman-teman belum melihat pada part 1 Nah, sesuai dengan Janji kita di part 1 Kita akan coba membuat mockup sticker ya Nah, untuk mockup sticker kita tidak menggunakan Corel Melainkan kita menggunakan Photoshop Oke, selanjutnya kita buka lagi file sticker yang sudah kita buat Disini aku sudah ada file sticker yang sudah dibuat Disini setelah itu Untuk file sticker nya kita group Nah, ya untuk file sticker nya Teman-teman nanti pakai juga file sticker teman-teman yang sudah ada Yang sudah pernah dibuat Setelah itu usahakan pada bagian belakang ini background nya tidak ada ya Gitu, jadi transparan nanti Kita export dengan cara file file Export atau dengan ctrl-e Oke, disini Nah, untuk format nya itu png Supaya apa? Supaya tidak ada background nya Kita taruh saja di bagian picture disini ya Stick racing Setelah sudah kita klik export dan tunggu beberapa saat Akan muncul seperti ini Oke, settingannya nanti seperti ini sama format nya Kita pilih ok Nah, setelah sudah Setelah sudah seperti ini Kita minimize saja Corel nya Setelah itu kita buka Photoshop ya Bebas untuk Photoshop teman-teman bisa pakai versi yang apa saja Disini aku menggunakan versi CS6 untuk Photoshop nya Nanti teman-teman bebas sih untuk pakai versi yang berapapun Oke Nah, selanjutnya Kita akan coba buka file mockup sticker kita Disini sudah ada Aku coba pakai file sticker yang mockup sticker 3 Seperti ini Ada juga mockup sticker 4 Yang seperti ini Ya sudah, kita fix pakai yang mockup sticker 4 ini saja ya Nah, untuk file nya nanti aku juga upload Dan link nya akan ditaruh di deskripsi Untuk teman-teman download si file mockup ini Supaya teman-teman juga bisa menggunakan file yang sama Nah, setelah file sticker 4 ini sudah terbuka pada Photoshop Dan filenya juga sudah ada gambar dari si sticker nya Nah, selanjutnya disini ada Teman-teman harus perhatikan Ada dua buah layer Yang pertama itu ada layer pewarnaan Nah, disini settingan untuk pewarnaan Dan disini juga ada isi file dari si sticker nya Nah, kita klik Double klik pada isi file sticker Nah, akan muncul oke seperti ini Kita klik oke Selanjutnya disini ada object sticker Ya, kita klik juga Kalau misalkan nanti kondisinya seperti ini Kita klik segitiga ini Selanjutnya klik object sticker Nah, object sticker Gambar sticker Kita cari gambar sticker nya yang tadi sudah di export Yang tentunya file nya itu png ya Png gitu file nya Nah, disini sudah ada kan yang sudah kita buat tadi Yang terpaksa tampan Kita klik dan drag Klik tahan Drag, masukkan ke software Photoshop Nah, sampai ada icon plus ini kita lepaskan Seperti ini Kita flash ya Disini Oke Selanjutnya kita coba besarkan posisinya Seperti ini Sampai pas di tengah-tengah Oke Ya, kita lanjutkan lagi ya Setelah ada jeda tadi Untuk waktu ibadah Oke, selanjutnya Setelah seperti ini Ya, setelah teman-teman sudah memasukkan gambar pada tempat yang sudah disediakan Langkah selanjutnya yaitu Klik silang Kemudian yes Disini Nah Akan jadi seperti ini Untuk mockup nya Teman-teman bisa besarkan Sesuai dengan keinginan Disini nanti kemudian enter saja Nah Seperti itu Sorry Misalkan lagi Nah, misalkan Seperti ini Oke Ada pun juga Di mockup yang lainnya Ya, kita silang Yes Nah, seperti ini kan Ini terlalu gede nih Berarti nanti kita kira-kira lagi Untuk hasilnya Nah, kita kecilkan lagi Untuk bagian ini Misalkan segini nih Oh iya Untuk bagian ini Kita kira-kira Segini lah Nah, untuk bagian ininya Pas gitu Sekitar segini Coba lagi Kita save Nah, masih terlalu besar Berarti kita kecilkan lagi Nah, kita kecilkan lagi Seperti ini Itu Jadi kelemahan dari si mockup ini Kita masih ngira-ngira gitu ya Untuk ukurannya Nah, seperti ini Sudah jadi Misalkan teman-teman ingin posisinya ada disini Yaudah Maka langkah Yang dilakukan adalah geser Nah, setelah itu Silang Yes Nah, akan geser seperti ini Oke, itu untuk Mockup stikernya ya Apabila kita coba Kasih stiker yang lain gitu Di bagian ininya Ya, terutama untuk Bagian objek stiker Kita klik lagi Nanti kita tambahkan lagi stikernya Bagian new lagi Disini Nah Nah, new layer disini Bisa Nanti tinggal taruh saja Untuk disitu Nanti akan stikernya 2 gitu Seperti itu ya Oke, untuk mockupnya Cukup bagus Nanti akan ada update lagi Mockup-mockup stiker Ya, berikutnya gitu Yang lebih Menarik tentunya Oke, setelah itu Kita coba Kayaknya masih terlalu kecil gitu ya Kita coba besarkan sedikit saja Besarkan Geser disini Enter Pilih silang Yes Nah, segini Sekiranya sudah Cukup Oke, untuk mockup stikernya Bagus ya Teman-teman Jadi lebih terlihat realistis Gitu untuk Mockup-nya Maka selanjutnya Kita coba Save as Kita rubah formatnya Menjadi JPEG Disini Selanjutnya File-nya kita taruh Di picture saja Disini Stiker Nanti disini Hasil saja Hasil Stiker Itu Oke Setelah itu Nah, disini akan muncul Nah, seperti ini Sudah cukup rapi ya Untuk mockup-nya Mungkin Itu saja Teman-teman Untuk Tutorial Kali ini Apabila Ada request Ingin dibuatkan tutorial Seperti apa lagi Teman-teman bisa langsung Pilih komentar Dan berikan komentarnya Sesuai dengan permintaan Tutorial Kedepannya Ingin dibuatkan tutorial Seperti apa Oke, cukup sampai disini Minta dukungannya Untuk channel ini Dengan cara Subscribe Like Dan tentunya Bagikan ke media sosial Facebook Instagram Whatsapp Dan lain sebagainya Supaya channel ini Akan terus Berkembang Dan menjadi channel Tutorial Tutorial terbaik Versi Versi kita sendiri Gitu lah Pokoknya Aku berharap Teman-teman bisa Terus Konsisten Dalam belajar Dan mengikuti Membelajaran tutorial Tutorial Dari Tukang Tracing Oke, cukup sampai disini Saja dulu Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!